Halo assalamualaikum dulur, semuanya bersama saya celvido ngawi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik ya cara memasang ataupun merakit tervinal pada driver ataupun pada pendingin dengan model build up seperti ini oke bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dulu saya terima kasih nah gelur ya, jadi pada power amplifier itu umumnya kita menemukan dua mode ataupun dua model ya, driver, ada kit driver seperti ini jadi ini biasanya dilakukan atau diadaptasi pada power-power build up gitu, seperti ini, jadi antara driver terus input balance ataupun lainnya, seperti speaker protector dan sebagainya itu sudah menjadi satu di dalam satu PCB seperti ini jadi dalam satu PCB ini sudah lengkap gitu, jadi tinggal ngerakit seperti ini nah ini yang umum pada driver kit-kit driver di power build up ya seperti itu, jadi lebih simple, perakitannya lebih simple nggak memerlukan banyak kabel terus juga bisa dibilang ya lebih simpel gitu seperti ini nah ada juga mode yang kedua itu mode driver saja atau driver only nah ini biasanya diterapkan pada power-power rakitan ya banyak seperti ini jadi drivernya itu terpisah sendiri dan dia untuk merakit TR finalnya itu harus menggunakan PCB tersendiri nah ini biasanya diterapkan pada driver-driver rakitan ya seperti itu jadi untuk pendinginnya juga biasanya menggunakan model pendingin seperti ini pendingin siripnya pendingin sirip seperti ini nah ini saya tidak akan membahas pendingin ini karena ini untuk pemasangan TR final mungkin cukup mudah ya saya akan bahas yang build up seperti ini nah mode build up seperti ini jadi pendingin build up kan rata-rata seperti ini lor ya pendinginnya itu hedgingnya seperti ini nah ini sendiri lebarnya ini 2U soalnya ada juga yang 3U ada yang berapa gitu terserah pokoknya ini yang 2U dia ramping ya kalau yang 3U itu lebih lebar PCBnya untuk panjangnya sendiri sekitar 17,5 cm ini kitnya pakai M500 persiapan pengiriman ke Sumatera ya seperti itu nah ini saya akan memberikan sedikit tipsnya cara ngerakitnya disini TR finalnya supaya bisa lebih rata atau rapi seperti ini lor nah ya soalnya kit seperti ini kalau kita masangnya itu gak rapi ngebornya gak rapi terus saja dia gak akan bisa rapi ya bisa kadang-kadang kakinya ini patah ataupun PCBnya ini bengkong PCBnya ini bengkok gak rata gitu nah disini untuk saya sendiri saya tipsnya karena banyak yang menanyakan mengenai bor ya disini saya akan bongkar dulu untuk rahasia bornya ya jadi untuk bornya sendiri saya menggunakan bor merk Nazi ya ini harus bornya harus yang bagus lor soalnya apa? soalnya ini kan tebel kalau kita pakai bor yang murah yang mata bor yang murah itu susah banget nembus ini apalagi ini kan tebel gitu jadi usahakan pakai yang bagus supaya lebih gampang ngebornya lebih cepat terus juga lebih gampang lebih rapi gitu nah ini saya pakai merk Nazi ya untuk ukurannya 2,7 gitu 2,7 kenapa 2,7? sebenarnya bisa juga pakai 2,5 tapi kalau 2,5 itu dia terlalu terlalu seret ya lor jadi ketika di kita baut itu bautnya itu dia susah bautnya itu gitu bahkan kadang-kadang bautnya ini bisa patah gitu gitu jadi lebih baik menggunakan 2,7 nah ini kalau kita pakai 2,7 itu bisa dibilang pas jadi enak ya gak pas kalau pas ya gak kencang jadi apa ya agak lumayan seret gitu jadi enak jadi kita saat bautnya itu enak dan juga TR-nya ini kencang nempel dengan hedgingnya seperti itu nah ini pakai 2,7 dan untuk bautnya sendiri nah ini bautnya juga gak boleh sembarangan gitu nah bautnya sendiri pakai baut yang seperti ini lor ya ini untuk diameternya sih 3 mili tapi untuk panjangnya ini berapa ya gak tau lupa saya panjangnya pokoknya sekitar segini lah nah seperti ini dan juga kalau bisa cari yang bagian untuk ngobengnya ini loh untuk muternya ini itu cari yang seperti ini lor yang dia tuh lebar terus besar gitu supaya apa supaya ketika kita dengan obeng seperti ini ya ini kan besar jadi dia masuk semua seperti ini jadi gampang ngobengnya itu muternya itu lebih gampang gitu beda dengan baut yang seperti ini nah baut seperti ini itu dia kecil lor ininya nah beda ya sama yang ini nah beda kan ini yang ini besar terus juga plusnya itu loh plusnya itu dia besar terus dalam lebar gitu kalau yang ini kecil tipis ya plusnya ini jadi ketika dia mau dibaut pakai baut pakai obeng besar seperti ini itu dia gak akan bisa gitu dia langsung loss jadi dia harus pakai baut yang obeng yang kecil sedangkan kalau obeng yang kecil kalau kita bautkan ke sini itu dia butuh tenaga yang ekstra jadi nanti capek kerjanya jadi lebih baik pakai yang seperti ini kita bisa pakai obeng besar sehingga bautnya itu lebih enak lebih cepat dan juga menghemat tenaga nah itu sedikit tips rahasia kecil cuma itu sangat apa ya sangat bermanfaat sekali gitu terutama untuk keefisienan kerja jadi lebih cepat lebih menghemat tenaga terus juga tentu saja lebih bagus ya seperti itu nah seperti ini jadi untuk hasilnya sendiri bisa turut-turut lihat sendiri rapi ya lurus TR nya tidak ada yang bengkok sudah seperti build up seperti itu ya lurus ya jadi yang namanya ngerakit power itu selain harus bagus juga harus rapi juga ya lurus soalnya bagaimanapun juga kalau rapi itu lebih enak dilihat gitu beda kalau enggak rapi ya seperti itu nah ini sendiri kit M500 ya pesenan dari luar pulau kalau gak salah Sumatera saya lupa soalnya belum saya cek lagi untuk ininya nah lalu untuk apa yang namanya isolator saya sarankan sih isolator pakai yang seperti ini isolator yang karet seperti ini soalnya isolator karet ini dia apa ya elastis terus juga tipis jadi transfer panas dari tr final ke hedging itu bisa lebih optimal seperti ini cuma ini harganya ya di atas yang Mika nah ini yang Mika yang Mika ini saya rasa terlalu tebel bisa dipakai bisa dipakai sih cuma harus dibagi dua saya bagi dua kalau yang Mika ini soalnya dia kalau gak dibagi dua itu tebel ya Mika seperti ini kalau yang Mika ini keunggulannya dia lebih murah daripada yang karet seperti ini yang karet di atas yang Mika harganya seperti itu dan juga jangan lupa kalau bisa dikasih pasta pendingin seperti ini pasta-pasta pendingin seperti di apa ya di PC itu loh jadi supaya lebih apa transfer panasnya itu bisa lebih optimal jadi lebih bagus seperti itu nah itu jadi bagi yang dulur-dulur yang kemarin-kemarin tanya ya mengenai bornya itu ukuran berapa terus bautnya seperti apa nah ini sudah saya jawab di video ini semoga bisa membantu dulur-dulur yang lagi ngerakit seperti ini saya rasa sih kalau dulur-dulur yang sudah ngerakit ngerakit driver seperti ini kit seperti ini saya rasa bukan pemula tapi pemula yang sudah berpengalaman soalnya kalau masih pemula banget tidak akan saya rasa ngerakit kit seperti ini soalnya lumayan rumit terus juga lumayan mahal kalau pemula benar-benar baru pemula biasanya ngerakitnya itu kit-kit sederhana seperti ini seperti OCL ini sederhana gitu sebenarnya sih ya sama aja sih kalau kita sudah apa ya sudah sudah tahu lah sudah berpengalaman sebenarnya sama aja gak ada yang libet cuma beda model saja seperti itu namun itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat sedikit tips yang saya berikan terima kasih nonton video sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai tjosh 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 Terima kasih.